Selamat pagi goang semuanya, namun kondisi sampah di Jawa Barat masih sangat memenaskan. Pada tahun lalu, kita masih darurat sampah, dan tahun ini pemerintah Jawa Barat masih krisis rahan. Halo, halo Bandung, ibu kata periangan. Halo, halo Bandung, kota kanan-kanan. Selamat pagi goang semuanya, namun kota kanan-kanan. Halo, halo Bandung, kota kanan-kanan. Oke, Tribunas. Hari ini Rabu ya 5 Juni 2024 Aliansi Orang Muda Bergerak Atau Ombak Jawa Barat Memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia Dengan Turun ke jalan Mereka Dalam aksinya Menyuarakan 12 Kuntutan Berdasarkan Permasalahan Lingkungan Di Jawa Barat Ya Bagaimana Di antaranya Tuntutannya Yaitu yang pertama Jero Toleransi Polis Atau segera jalankan Penegakan hukum Dan sanksi tegas Kepada pelaku Perusak lingkungan Tanpa pandang bulu Kemudian yang kedua Segera jalankan Transisi energi Yang adil Dan berkelanjutan Bukan transisi Yang masih Dianggap Politis Serta masih Melanggengkan Pelaku bisnis Sehingga Arah kebijakan Hanya terkesan Akal-akalan Dan hanya sekedar Menjadi solusi palsu Ya Sementara Lalu lintas Di jalan Diponogoro Dari arah Persimpangan Jalan Insinyur Hari Juanda Dan jalan Diponogoro Menuju gedung Sate Terlihat Lancar Ya Dan Para peserta Aksi Barusan Ya setelah Menggelar Aksinya Di Sekitar Persimpangan Cikapayang Mereka Melanjutkan Aksinya Ke Gedung Sate Ya Nah Sehubungan Saya harus Ngambil Motor Ini Saya akan Bacakan Tuntutan Dari Aliansi Orang muda Bergerak Ombak Yang Barusan Tadi Melakukan Aksi Ya Yang kedua Tadi yang pertama Sudah Yaitu Segera Jalankan Transisi Energi Yang Adil Dan Berkelanjutan Kemudian Segera Maksimal Program Citarum Harum Yang Hanya Tersisa 10 Bulan Kemudian Keempat Kempat Mendesak Segera Pemprov Jawa Barat Agar Membuat Perda KBU Dan Perda KBS Mengingat Kerusakan Mengingat Kerusakan Tidak Dapat Terhindar Dari Dan Perlu Diingat Dua Kawasan Tersebut Sebagai Penyangga Terakhir Bagi Keselamatan Hidup Hajat Orang Banyak Kemudian Yang Kelima Meminta Pertanggungjawaban Program JRCP Yang Telah Dirilis Oleh Ridwan Kamil Hal Ini Begitu Penting Mengingat Dari Kegiatan Sesebut Tidak Lepas Dari Rencana Anggaran APBD Provinsi Yang Wajib Disampaikan Kepada Publik Secara Equitable Dan Transparan Kemudian Kenam Segera Lakukan Restorasi Segera Lahan Kritis Di Jawa Barat Dan Pelarangan Total Pada Alih Fungsi Lahan Di Kawasan Lindung Kemudian Yang Ketujuh Segera Lakukan Reformasi Perizinan Dan Pengawasan Lingkungan Secara Akutabel Dan Transparan Kedelapan Kedelapan Jalankan Dengan Nyata Sinergitas Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah Melalui Pembentukan Kebijakan Dan Peraturan Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup Kemudian Kesembilan Jalankan Ruangan Ruang-ruang Partisipasi Dalam Bentuk Pelibatan Masyarakat Terhadap Upaya Penanganan Masalah Lingkungan Di Jawa Barat Kesepuluh Memberikan Penghargaan Secara Nyata Kepada Komunitas Dan Berikan Fasilitas Serta Edukasi Pengelolaan Sampah Dan Limbah Kepada Masyarakat Secara Nyata Kesebelas Mendorong Pemprov Jabar Untuk Proaktif Menolak Penurunan Status Downgrade Kawasan Cagar Alam Menjadi Taman Wisata Alam Di KPHK Guntur Kamojang Papandayan Dan Yang Terakhir Adalah Mendorong Pemprov Jawa Barat Untuk Menyetujui Perluasan Kawasan Konservasi Dengan Merealisasikan Hadirnya Taman Nasional Cikurai Taman Nasional Marabar Dan Tahura Gunung Wayang Sehingga Upaya Penyelamatan Kawasan Konservasi Menjadi Lebih Diutamakan Daripada Pemanfaatan Secara Ekonomi Oke Demikian Tribunus Yang bisa Saya Sampaikan Semoga Informasi Ini Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.